Informasi pertama hari ini pemirsa ratusan generasi muda di Kabupaten Gediri menggelar aksi deklarasi dukungan kepada Mohaimin Iskandar untuk menjadi presiden 2024 mendatang. Sebagai organisasi yang besar, nantinya Nadatul Ulama diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk bangsa. Aksi deklarasi tersebut diikuti oleh ratusan kalangan pemuda baik dari kalangan ansor, muslimat, dan fatayat yang ada di kecematan kandangan, kepung, dan puncu untuk memberikan dukungan kepada pria yang akrab di Saapagus Mohaimin untuk maju menjadi capres 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus PKB dari DPW, DPC, dan PAC serta ranting dan seluruh kader PKB yang saya cintai, saya banggakan. Apapun yang kita lakukan dalam membangun PKB ini adalah kontribusi untuk negara bangsa. Semakin sehat PKB, semakin sehat patah politik di tanah air, semakin sehat demokrasi. Semakin sehat demokrasi, maka semakin mudah untuk kita mewujudkan kemahuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan-tujuan itulah yang membuat kita bekerja keras. Saya mengajak kepada seluruh kader PKB, ayo yakinkan rakyat, ayo tunjukkan peran PKB kepada rakyat, ayo bersama rakyat kita maju. PKB maju bersama rakyat. Kita maju bersama rakyat. Kita menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, dari situ kita harus menang pemilu tahun 2024. Menang pemilu, memiliki calon presiden yang menang, doakan dan dukung saya untuk maju di dalam kompetisi tahun 2024. Sampaikan salam saya kepada keluarga, sanak famili, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin daerah, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pemuda, pimpinan-pimpinan kelompok masyarakat. Sampaikan salam saya. Mohon doa, mohon dukungan, mohon resti, agar PKB bisa memperbaiki Indonesia lebih maju lagi, lebih makmur lagi, lebih sejahtera. Der PKB harus memberikan solusi. Der PKB harus menjadi ujung tombak solusi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Ayo bahu-membahu dari desa, kecamatan, dan sampai di tingkat nasional. Insya Allah. Alhamdulillah survei-survei menunjukkan kita punya kesempatan untuk bisa meraih juara dua. Syukur-syukur juara pertama pada pemilu tahun 2024. Yakin, optimis, semangat. Kendel, bandel, ngandel. Berani, yakin, daya tahan bantuan. Insya Allah. Kita beri. podcasts. Hari ini, kita beri. Terima kasih.